Oke, pada kesempatan kali ini aku mau sharing sama kalian untuk dulur-dulur di rumah untuk cara membuat kireng isi ayam suhir pedas kemangi hot celetot yang tentunya pasti akan enak dan ini rekomendasi banget simak channelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai dudur semuanya apa kabarnya mudah-mudahan selalu dimanapun ada berada Terima kasih buat yang masih istiqom masih setia untuk menemani Aido Oke, buat anda yang baru bergabung aku ucapkan salam kenang salam silatuh rahim semoga berta di sini Dan bagi anda yang belum subscribe beli dan komentarnya jangan lupa untuk subscribe beli dan komentarnya Dan aktifkan juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya Oke, seperti yang ada di awal bilang di setiap judul dan ditemani Aku kali ini mau sharing-sharing sama kalian Kebetulan kali ini lagi malam-malam dingin-dingin Hujan-hujan kerimis-kerimis melada hati Oke, kali ini aku mau sharing sama kalian untuk cara membuat cemilan yang cocok banget nih Kali ini aku mau buat cireng isi ayam pedas suir kemangi Oke, kali ini aku ulangi mau bikin ayam cireng isi ayam suir pedas kemangi Nah, gimana secara pembuatan dan ini dia step by step Langkah-langkahnya untuk kalian coba di rumah biar kalian juga bisa menikmati di rumah Ini dia, ini bahan banyak Sekiranya Nah, ini dia lor untuk cara pembuatan cireng isi ayam suir pedas Kemangi Oke Oke, nah ini aku pakai tepung tapioca atau kanji sebanyak 11 sendok makan Nah, aku juga pakai 3 sendok makan tepung cerigu Nah, untuk bumbunya ini aku pakai 1 sendok teh garam dan juga kalabu ayam Ini yang bikin enak Nah, aku juga pakai 1 gelas air putih Oke lor, dan ini untuk isiannya Cireng isi, ini aku pakai ayam suir daun kemangi yang pedas Yang kemarin aku bikin Untuk resepnya ada di video sebelumnya ya Oke Oke lor, sebelum membuat cireng kita akan didikan dulu air ya Oke lor, untuk membuat cireng isinya kita masukkan ini untuk tepung tapioca-nya Semuanya aja ke dalam wadah ya Dan kita masukkan juga ini tepung terigunya Dan juga masukkan juga ini untuk bumbunya Ada garam dan juga kalabu Kalau mau pakai bawang putih boleh ya Tapi aku enggak Oke Oke, kalau airnya udah ngegolak atau mendidih Kita matikan ya Dan kita masukkan airnya langsung ke dalam adonan Kita aduk-aduk ya sampai rata Oke, biar mudah kita uleninya dengan tangan aja ya Hati-hati panas Kalau enggak biasa Oke, kalau udah kali seperti ini Udah ya Habis kali seperti ini kita akan bentuk-bentuk ya Habis kali seperti ini kita akan bentuk-bentuk Kita ambil adonan secukupnya Kita biye-biye kang Seperti ini ya Udah Kita bulatkan seperti ini ya Oke Oke, kita bulatkan seperti ini Lakukan sampai habis ya Udah nih, seperti ini Seperti ini ya Kalor, sekarang kita akan proses ke dalam pengisian Untuk si cireng isinya Oke, sebelumnya kita ambil satu lembar Oke, kita ambil satu lembar ini untuk si cirengnya Terus kita basuh isiannya dengan air Dan tengah-tengah kita masukkan ini untuk ayam suirnya Oke, secukupnya aja, jangan terlalu banyak Dan kemudian kita tutup Kita ambil dengan selembar lagi untuk si cirengnya Oke, kita lipat Sama sisinya Jangan terlalu ditekan-tekan ya Nah, seperti inilah Oke, lakukan sampai habis ya Seperti ini ya Lakukan sampai habis ya Ulang ya, untuk pembungkusan atau pengisian si cirengnya Kita ambil satu cireng Nah, kita olesi ya sisinya dengan air Mau air hangat-hangat, kuku ya Atau air dingin juga gak masalah Nah, kemudian kita isi dengan Ini ayam suirnya Terus rela-s rela untuk isiannya Mau banyak, mau sedikit Terus kita ambil untuk ini Untuk adonan yang satunya lagi Tutup si cirengnya Kita tutup ya Terus kemudian kita Rapet-rapet Kunci Sisi bagian sisinya ya Oke, seperti ini ya Seperti ini Oke, udah jadi Cukup sudah ya Mudah kan Oke, habis ini kita tinggal goreng ya Galori ini yang udah diisi Dan kita akan goreng ya Habis ini Iya Sekarang kita goreng Untuk si cirengnya di minyak dingin Minyak dingin Oke, kita bareng ya Sampai Setengah matang terlebih dahulu Biar nanti matanya pelipurna Kita balikkan ya Untuk sisi bawah Kalau udah kekuningan Dan juga udah Mengembang Kita angkat ya Oke Sudah dibelak balik juga Angkat Dan kita tiriskan Oke, kita angkat dan kita tiriskan ya Oke, ini dia yang udah ditiriskan Dan siap untuk disajikan Ini dia Cireng isi Ayam suir pedas Kemangi hot celetot Ngenah Nah, ini tuh siap untuk diicip-icip Dicemil-cemil manja Atau dicocol-cocol manja Dengan saus-saus Yang beraneka raga Oke, biar Makin keluar Cita rasanya Nah, ini tuh cocok banget Untuk cemilan dikala Malam-malam Kedinginan Hujan-hujan Kerimis melanda hati Yang sedang lara Nah, ini tuh simple Mudah Jelas Dan rekomendasi banget Kenikmatannya Oke Dan komen Babai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei, ini dalor yang udah matang Wow Ini matang sempurna Dan Oke Aku akan coba ya Bismillahirrahmanirrahim Sampai ini tuh pedas banget Dan Caranya itu Matang merata ya Rasanya enak banget Gurih pedas man Hmm Aduh Kemanginya Aku suka banget Bener Aroma yang kemangi Hmm 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 Hmm